selamat malam kembali lagi bersama saya di wiltec sedikit mengasih tip atau trik dan review untuk PA ini ini PA bekas dari politron bigband seri yang agak lama ini sudah menggunakan kelas D dengan spesifikasi 100W stereo dengan chip menggunakan TDA8920C ada yang juga menggunakan 8920B kalau yang ini kalau tidak salah 8920C untuk seri TDA nya seperti yang terlihat di video ada juga yang menggunakan 8920B dan itu beda kalau mau mengganti ataupun ada kerusakan itu antara C dan B itu beda dan untuk suplainya yaitu simetris ini maksimal bisa disuplai 30VDCCT tapi untuk amannya itu di 27 untuk rekomendasinya 27VDCCT di beban 6 ohm arus bisa menggunakan 5 syukur-syukur menggunakan 7A biar maksimal dan disini saya agak ada sedikit tips apabila penjenangan mendapatkan power bekasan seperti ini ada di video saya untuk cara menghidupkannya yaitu dengan cara menambahkan tegangan 5V menambahkan tegangan 5V arusnya cukup setengah ampere ataupun 1A di bagian pin power kalau di keterangan disini tapi kalau di pin disini ini cukup dikasih tegangan 5V cukup 1A 4V juga dia juga mau bekerja dan jangan pernah lakukan ini untuk bagian powernya bagian pendingin walaupun ini kelas D ini beda ini untuk budi pendingin IC nya disitu kalau bawaannya masih ada isolatornya ini isolator yang membatasi antara aluminium dengan budi housing IC ini jangan pernah dilepas untuk isolatornya karena bagian bodi IC itu ini dapatnya supply tegangan min bukan ground dan kalau untuk ini pendinginnya aluminium nya dia pas di cepet dengan menggunakan kancing ini ini terhubung ke tegangan ground atau CT yang di bodi ini itu satu jangan pernah lepas isolator Mika ini karena saya pernah men-service punya user ini nya dilepas dan IC nya shot mati dan harus diganti dan harganya agak lumayan untuk chip ini itu satu dan dua jangan pernah gabung bagian spekker hitam output spekker ini hitam jangan pernah digabung antara kanan dan kiri karena untuk seri power kelas D ini jenisnya yaitu walaupun kelas D untuk bagian output powernya walaupun stereo dia ada tiga jalur satu ini gabung jadi satu yang tengah dan ini satu walaupun stereo tapi dia jalurnya ada tiga umumnya kan kalau power kelas D yang IC itu kan seperti TPA ataupun apakan dia empat misah antara min plus dan min plus kanan dan kiri tapi untuk yang ini ada yang gabung antara kanan dan kiri yaitu yang gabung itu antara jack hitam dan jack merah ini dia gabung jadi satu ini yang misah untuk jack merah ini yang nomor dua untuk jack hitam ini yang nomor tiga gabung sama nomor dua dia untuk jack merah dan ini yang nomor empat dia untuk jack hitam jadi jika lo panjen dengan menggabungkan dua jack spekker hitam yang pada umumnya spekker OCL power OCL maksudnya yang aman kalau disini itu tidak aman otomatis jalur ini dan ini dia oslet bahan ini kalau hitam sama hitam kalau dikasih spekker dia malah bunyi berarti sama saja seperti ini mendapatkan ini kalau hitam sama hitam dikasih spekker dia bunyi ataupun merah ditampak merah dia juga bunyi kalau dikasih spekker karena ini outputnya cuma tiga jadi itu dua jangan pernah gabung bagian output spekker bagian hitamnya oke maturno untuk tips dan trik kali ini semoga ada manfaatnya bagi membutuhkan sampai jumpa lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa